Sidang lanjutan kasus kematian Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin, 23 September 2024. Sidang beragendakan pembacaan tuntutan dari JPU Kejari Jakarta Timur kepada Terdakwa. Jaksa penuntut umum telah menyampaikan tuntutan maksimal, berupa hukuman mati kepada Terdakwa, Yuda Arfandi, karena terbukti bersalah secara sadar melakukan tindak pidana, yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Juga Arfandi yang terbukti secara sadar melakukan tindak pidana, dan sengaja dari tadi terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam Dakwa Pertama Perimai Masa 340 KWP. Dua, menjatuhkan pidana terhadap Dakwa Yudh Arfandi dengan pidana mati. Tiga, menyatakan agar Dendakwa terpikir tahan. Lebih baik jaksanya, itu doang. Pendapatnya, saya kesini naik mobil, tadi turun, jam berapa saya nyampe, turun saya ke sidang, selesai pulang deh. Ini agenda butuhkan dari pihak JPU sudah disampaikan, jadi kami bersama keluarga Bantamara hari ini mengucapkan lebih syukur dan terima kasih, karena kebutuhannya yang diberikan adalah musimal. Nah, untuk itu nanti kita akan jadah panjang, karena tanggal, untuk agenda berikutnya yaitu pembelaan, akan diadakan tanggal 7 Oktober. Nah, ada beberapa agenda lain yang disampaikan oleh Ketua Majelis. Nah, untuk itu, mungkin akan ada disiapan untuk pembelaan dari pihak Pertama sendiri, seperti itu sih. Udah cukup. Mama, mungkin sedikit yang tadi di pembacaan tuntutan terlihat meneteskan air mata, karena teringat dengan... Udah saya sampaikan sih tadi, beliau kayaknya masih berat kayaknya untuk bicara. Itu aja. Bagaimana sesuai dampak tuntutannya hukuman mati? Apakah sesuai yang diharapkan keluarga gimana? Mantap. Oke. Sampai jumpa.